Sebanyak 732 atau 31 persen perempuan yang melamar sebagai calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan di sebelah kabupaten kota. Anime perempuan dalam partisipasi cukuplah banyak. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Maluku, Stephen Milai mengatakan, pasca dibuka pendaftaran panwaslu kecamatan seprovinsi Maluku, tertanggal 21-27 September 2022, tercatat sebanyak 2.348 orang di 118 kecamatan, 1.235 desa kelurahan yang melamar. Ia mengaku per 1 Oktober pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan. Ada 8 kecamatan yang memperpanjang pendaftaran, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Tua.